Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persebak bolaan dunia Ya, itu merupakan salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang kaitan pertemuannya tentu prihal FIFA yang telah membatalkan Indonesia menjadi rumah Piala Dunia U20 nanti akan aku tampilkan secara utuh apa-apa saja yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Nah, kalau kita bicara spekulasi penyebab hipotesa mengapa FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu sudah banyak banget dibahas di media mainstream, media sosial, media cetak, dan lain sebagainya Oleh karenanya, aku tidak akan membahas itu berulang-ulang karena banyak banget hipotesa-hipotesa orang Nah, yang ingin aku bahas di video ini tentang talent scouting Nah, kemarin jam 6 sore ataupun jam setengah 7 malam ANTV lewat salah satu programnya yaitu Lensa Olahraga menghubungi aku untuk hadir di salah satu forum yang mereka buat Nah, kebetulan aku nggak bisa langsung hadir tatap muka lewat zoom aku hadir Nah, di situ topik pembahasannya tentang Piala Dunia U20 yang dibatalkan FIFA di Indonesia Salah satu yang aku mention dibahas di forum tersebut yaitu tentang talent scouting yang kuat-en-kuat menyayangkan batalnya Piala Dunia di Indonesia Ini yang aku sampaikan ini infonya A1 Ini case yang nyata yang sudah diberitakan oleh media sosial di media mainstream beberapa waktu yang lalu sumber yang mereka buat itu dari apa yang aku sampaikan Sempat ingat beberapa bulan lalu Indonesia tampil di tulun turnamen yang ada di Perancis untuk dipersiapkan juga mengikuti Piala Dunia yang harusnya dibuat di Indonesia Di tulun turnamen tersebut banyak banget talent scouting-talent scouting yang memantau pemain dari timnas A lah, timnas B lah, timnas C lah, timnas D, E dan timnas Indonesia tentunya Nah berhubung kita orang Indonesia dan pada saat itu timnas Indonesia kita tampil di Perancis Aku mengambil inisiatif Satu-satunya media yang secara eksklusif mampu menghasilkan tayangan-tayangan yang tidak dihadirkan oleh media-media lain Dan itu sudah kita posting beberapa waktu yang lalu di kanal YouTube ini juga Silahkan apa yang kita sajikan konten-kontennya ketika Indonesia tampil di tulun turnamen Dan itu tidak ada di media-media lain Karena aku bekerja sama dengan rekan-rekan aku yang ada di Perancis Yang langsung berada di pinggir lapangan Dan mereka itulah yang membantu aku untuk memberikan gambar-gambar eksklusif Dari tepi lapangan, sesi press con kepada Radoncik, pelatih kepala yang memimpin timnas Indonesia pada saat itu Nah oleh karena aku memiliki kesempatan pada saat itu berkenalan dengan beberapa awak media yang ada di Perancis Aku pun mengambil inisiatif untuk apakah aku bisa mengetahui siapa-siapa saja yang hadir di lapangan Usut punya usut, ternyata ketika timnas Indonesia tampil di beberapa pertandingan tulun turnamen Talent scouting hadir juga di pertandingan tersebut Untuk apa? Untuk menyaksikan bakat-bakat pemain Indonesia Yang bisa diorbitkan untuk tampil lagi di level-level yang lebih tinggi Aku berhubungan dengan salah satu talent scouting asal Columbia, Argentina, dan sebagainya Dan itu sudah ada beredar beritanya di media Teman-teman silahkan aja ketik Tommy Deski, talent scouting, Ronaldo Kuwateh, dan Cahya Sobredi Aku tanya sama talent scouting tersebut Ini ada kaitannya tentang Piala Dunia U20 yang dibatalkan di Indonesia Siapa-siapa saja pemain Indonesia pada saat tulun turnamen itu yang berpotensi untuk bisa tampil di luar negeri Dan dijawabnya cuma ada dua, ini berdasarkan talent scouting dari Columbia Cuma ada dua, yang pertama Keeper Indonesia Cahya Supriyadi yang tampil gila di tulun turnamen Sekarang sudah bermain di luar negeri Cahya Supriyadi selesai dari tulun turnamen di klubnya Gak dapat menit bermain yang banyak Beda sama Ronaldo Kuwateh Nah jadi pandangan-pandangan dari talent scouting ini Kadang tidak umum kita jumpai dari pandangan-pandangan penonton sepak bola yang ada di televisi Ada di lapangan Mereka punya pemikiran-pemikiran yang berbeda ketika merekrut pemain A, B, C, D, E Nah seiring berjalanan waktu Tentu sekarang ini banyak banget pemain-pemain Indonesia di U20 yang berpotensi untuk bisa tampil di luar Indonesia Naik level Ketika kita bicara Piala Dunia U20 Maka akan banjirlah talent scouting yang akan datang ke Indonesia jika Piala Dunia kemarin itu tidak dibatalkan Ketika talent scouting datang ke Indonesia Salah satu yang mereka sorot pasti pemain-pemain dari tuan rumah di momen itu Indonesia Nah sekarang Indonesia dibatalkan Aku dapat informasi Ada yang merasakan kesedihan Aku gak tahu ya apa karena aku sebagai orang Indonesia Bertanya kepada mereka Mereka menjawab seperti itu Ya mungkin mereka pun berempati Bisa saja aku memaklumi Tetapi secara garis besar beberapa orang yang aku tanya Mereka menyayangkan Karena ada juga beberapa talent scouting Ingin melihat lebih jauh beberapa pemain Misalnya seperti Marcelino Ferdinand Walaupun sudah direkrut Klub asal Belgia Kemudian Cahya Supriya di Ferrari Nah lewat apa? Lewat Piala Dunia U20 ini Nah ketika kita bicara batalnya Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia Maka efeknya karena situasi ini Pemain-pemain Indonesia kita yang harusnya bisa Dipantau lebih dalam oleh talent scouting Talent scouting yang ada di luar Indonesia Semakin terhambat Aku gak mau bicara apakah Indonesia mempunyai peluang Akan tampil tetap menjadi salah satu peserta Di Piala Dunia U20 Tau bagaimana Tapi yang aku bahas ini Apa yang aku dapat informasi dari Rekan-rekan aku yang ada di luar negeri Tau gak teman-teman? Ketika aku menampilkan beberapa video Analisis taktik Analisis pemain Di Liga Indonesia Itu banyak banget agen-agen Yang menghubungi aku Untuk membawa pemain-pemain Afrika Datang ke Indonesia Itu sempat juga aku sampaikan dengan Agennya Coach Bernardo Tavares Karena itu juga sudah aku publikasikan di Youtube Aku pertemuan Diskusi aku ya Sama agen Coach Bernardo Tavares Tentang banyaknya orang-orang Yang tidak tahu bagaimana Masuk ke Indonesia Menghubungi aku Lewat direct message Mereka mengirimkan kurikulum VT Untuk dibawakan pemain-pemain ABCDE Datang ke Indonesia Tapi karena aku tidak memiliki lisensi Resmi agen Maka aku gak bisa Sempat juga Akhirnya aku tawarkan ke beberapa agen Karena aku gak bisa membawakan Apakah agen tersebut bisa memfasilitasi hal ini Atau sempat kemarin lagi Ada salah satu pelatih Yang ingin datang ke Liga Indonesia Aku sempat melakukan komunikasi Aku tidak memiliki lisensi Pelatih tersebut ingin sekali bermain di Liga Indonesia Dan akhirnya Aku coba jembatani Dengan salah satu agen yang aku kenal di Indonesia Namun di momen tersebut Lisensi yang dimiliki pelatih tersebut Belum capable untuk melatih di tim Liga 1 Indonesia Belum memiliki lisensi AFC Pro Ataupun Si tipe dengan yang diterbitkan oleh AFC Nah kita kaitkan lagi dengan Piala Dunia U20 Ketika tidak jadi Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 Itu ruginya banyak sekali Menimpa pemain-pemain Indonesia kita Dari sisi bakat, potensi yang mereka miliki Setidaknya terhambat dari pantauan-pantauan Talent Scott-Talent Scott yang ada di belahan dunia Itu dulu yang harus kita pahami Aku tidak mau berbicara lebih lebar kiri kanan-kiri kanan Itu di luar kemampuan aku yang aku sampaikan ini Apa yang dirasakan beberapa talent Scott yang aku kenal di luar negeri yang disampaikan kepada aku Bahwa mereka merasakan kesedihan Empati Dengan situasi apa yang dialami oleh Indonesia Karena mereka sudah memiliki schedule akan datang ke Indonesia Dan ada juga beberapa talent Scott Karena jauh banget jarak Indonesia Mereka pun berpikir untuk datang ke Indonesia Karena dana perjalanan yang sangat besar Nah ini kan hal-hal yang perlu kita ketahui Nah kemarin juga Sempat aku diskusi sama orang Indonesia yang bekerja di FIFA Bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara masuk ya Di posisi lima besar pengunjung di website FIFA Jadi Indonesia ini sepak bolanya kalau dikelola dengan benar Bisa menjadi makanan empuk Talent-talent Scott yang ingin memantau Yang ingin mengambil pemain-pemain Indonesia Untuk bisa tampil di luar negeri Ya kita lihatlah nanti bagaimana perkembangannya Ini dinamis banget Apakah disangsi kita lihat nanti Aku gak mau berbicara lebih dalam Tapi ini sekedar informasi kepada teman-teman sekalian Oke Sampai sini aja dulu videonya teman-teman Semoga teman-teman suka Dan semangat untuk sepak bola Indonesia Dan ini pernyataan lengkap dari Pak Erik Tohir Selaku Ketua Umum PSSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swasiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden Melaporkan secara detail Daripada hasil meeting Presiden FIFA Dengan saya di Doha kemarin Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA Yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden Dan tentunya setelah membaca surat tersebut Bapak Presiden Menginstrusikan saya dua hal Satu segera membuat peta biru Transformasi sepak bola Indonesia Yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan Pada saat waktu itu Ketika saya baru saja Menjadi Ketua PSSI bersama para ex-co Yang hadir Bapak Presiden mendekankan Ini harus segera selesai Dan harus segera disampaikan kepada FIFA Yang kedua Bapak Presiden juga Menginstrusikan langsung kepada saya Untuk segera Kembali membuka pembicaraan bersama FIFA Untuk Kita Tetap menjadi Bagian keluarga besar FIFA Yang kita tahu FIFA sendiri Itu total membersnya Ada 216 dari berbagai negara Salah satunya kita Sehingga bisa diartikan Bahwa Presiden Tidak mau Kita terkucilkan Dari peta Persebak bolaan dunia Nah karena itu Saya tentu Akan Berusaha keras Memastikan transformasi Sepak bola Indonesia ini terjadi Bukan wacana Tapi benar-benar terjadi Dan saya juga akan bekerja Keras Untuk kembali Bernegosiasi kepada FIFA Untuk menghindari Sangsi Yang bisa terjadi Karena dari FIFA sendiri Tentu mengharapkan Hal-hal ini Tidak terjadi Tetapi tentu Kalau kita lihat dari suratnya Itu jelas Bahwa FIFA sedang Mempelajari Dan mempertimbangkan Sangsi Untuk Indonesia Nah karena itu Saya sedang menunggu Undangan kembali Dari FIFA Setelah Mereka Ada rapat FIFA Konsul Yang akan terjadi Beberapa hari Kedepan Dan Saya Tentu bersiap Untuk kembali Bertemu FIFA Mungkin itu yang saya bisa Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih